Hai kembali bersama saya di channel Wahyu Zekta nah ini masih ada hubungannya dengan plugin disini kita akan coba bahas plugin yang stabil dan yang mungkin temen-temen disini itu mencari yang muncul ada kontrol musiknya dan juga ada Mi Smart Hubnya nah ini masih ada masalah ya khususnya untuk device Poco F3 nah jadi perlu disimaknya disini temen-temen ya untuk Poco F3 masih harus sabar ya karena masih belum ada aplikasi plugin UI system yang stabil ataupun yang memang support untuk kontrol musik nah ini karena sebelumnya itu memang support karena kita setelah update MIUI nah khususnya disini untuk Poco F3 ya ini MIUI 13.0.3 nah disini jadi kontrol senternya cuman maksimal kita bisa mengaktifkan Mi Smart Hub sedangkan untuk kontrol musik dia masih berarti belum bisa beda halnya dengan Poco X3 Pro nah Poco X3 Pro disini dia masih ada masih bisa karena untuk Poco X3 Pro disini saya menggunakan plugin UI systemnya versi 13.0.1.32.10 nah lengkapnya seperti ini seperti ini temen-temen ya kita coba lihat dulu versinya disini ke aplikasi kemudian ke kelola aplikasi dan disini kita cari plugin UI system nah 13.0.1.32.10 jadi versi ini yang stabil cuman sayangnya nah disini untuk Poco F3 dia masih defaultnya ya dia defaultnya versinya lebih tinggi daripada versi ini sehingga ketika kita coba install versi ini di Poco F3 itu terjadi masalah invalid ataupun aplikasinya yang gak bisa di install itu temen-temen ya Nah kita coba lihat disini untuk di Poco F3 saya untuk di bagian plugin UI systemnya dia ini versi berapa ya Nah ini versi defaultnya ya kita coba lihat disini nah ini versi defaultnya versi 13.0.1.83.1 disable kan nah ini udah defaultnya gitu temen-temen Nah untuk case jadi agar supaya si kontrol senternya ini ya ada kontrol musiknya kemudian juga ada miss smart hubnya Nah kalau miss smart hub ini kita harus install aplikasi case nih teman-teman bisa lihat di sini saya sudah download beberapa aplikasi plugin saya sudah coba eksperimen nah disini ya ini versi ini 13.0.1.32.10 yang dipakai di Poco X3 Pro ini ini nggak bisa kita install lihat nah tampaknya ini tidak valid ya karena versi defaultnya dia lebih tinggi versinya kemudian Nah untuk di bagian case ya Nah ini aplikasi case ada versi 13.0.0.0 rc6 release ini bisa terinstall sehingga kita bisa menunjukkan miss smart hub ini miss smart hub ini enggak ada fungsinya ini hanya versi beta tuh cuma gini aja cuman penghias aja teman-teman untuk case ini jadi enggak wajib untuk di install ya malah disini saya mau uninstall update ya Nah gitu nanti kita cobaan se-update pasti disininya dia bersih hingga bahkan ada teman-teman kemudian disini saya sudah download aplikasi plugin terbaru ya ini sudah sudah di MIUI 13.1 pastinya ini di MIUI 13 biasa ini 13.0 titik ya ini gak bakalan ada efek apa-apa kecuali nanti versi MIUI nya kita ini sudah ke versi MIUI 13.1 nah kalau kita coba lihat disini untuk di bagian plugin UI system ya di sini sudah ada plugin 13.1 pasti akan ada update MIUI versi 13.1 itu udah pasti karena plugin UI system ini menyesuaikan dengan versi MIUI nya itu yang selama ini saya coba perhatikan saya coba teliti teman-teman seperti itu jadi memang sama ya versi plugin UI UI systemnya dengan versi MIUI nya ini versi 13.1 nih ini masih belum soalnya ya kita masih pakai MIUI 13.0 ya titik tiga kan nah masih versi yang ini belum ke 13.1 nah ini untuk plugin sudah muncul nih mungkin ini juga masih versi tes beta tes ya karena memang belum secara global kalau nggak salah yang untuk MIUI 13.1 baru versi beta uji coba seperti itu teman-teman masih beta ya beta tes nah 13.1 sudah ada kemudian di sini ada versi dibawahnya yang lebih tinggi dibanding versi yang ini ya versi bawaan yang ini ini gitu ada nih ada versi 13.0.2 kan yang tadi tuh disini versi 13.0.1 ini 13.0.2 titik tiga nah ini saya coba install masih tetap sama dia nggak keluar kontrol center kemudian saya update lagi dengan dengan menggunakan plugin UI system yang 13.0.2 titik tiga tiga dan juga masih tetap sama tidak ada perubahan teman-teman Nah jadi mohon bersabar disini untuk pengguna Poco F3 ya kalau misalkan ingin menggunakan seperti ini ya kontrol center lengkap seperti ini tuh kontrol centernya ada miss maksudnya yang ada nanti ditungguan kemudian juga untuk di layar sorry untuk ditemak ini tembus sistem tembus kontrol center ini bener-bener mantep banget untuk plugin us-system versi ini ya Nah versi ini kalau misalkan disini teman-teman menggunakan MIUI 13.0.5 Global MI nah teman-teman bisa menggunakan versi ini karena versi defaultnya lebih bawah dibanding versi ini makanya versi ini bisa di install di Poco X3 Pro saya begitu teman-teman ya Nah sekarang kita coba lihat disini Redmi Note 11 ya Nah di Redmi Note 11 posisinya dia masih lama ya masih yang lama nih posisi untuk kontrol centernya kita coba lihat dulu disini untuk versi kontrol centernya versi berapa ya untuk di Redmi Note 11 kita masuk ke aplikasi kloklah aplikasi kemudian ke plugin plugin dia versinya 13.0.183.1 teman-teman ya lihat ini sama persis dengan versi yang ini ya yang ada di Poco F3 cuman anehnya disini untuk di Redmi Note 11 dia nggak nggak berubah seperti ini tampilannya ya kontrol senternya masih versi lama seperti ini malah Oke hahaha ini enggak tahu kenapa nih lagi saya coba pelajari teman-teman ya Nah ya mudah-mudahan nanti si Redmi Note 11 ini bisa seperti ini ya untuk tampilan eh plugin ataupun tampilan dengan kontrol senternya ini masih seperti ini kalau misalkan kita coba masuk ke dalam sini ke bagian notifikasi dan pusat kontrol di sini kita sudah menggunakan pusat kontrol yang baru kalau yang lama ya tentunya seperti ini jadi ini seperti masih bawaan di MIUI 12.5 ya kontrol senter seperti ini 12.5 harusnya disini sudah seperti ini ya kontrol senternya tuh udah seperti ini versinya ini sama dengan Poco F3 cuman dia masih seperti ini kemungkinan ini dari versi MIUI nya ya di sini versi MIUI nya di versi 13.0.6 dan juga ini bisa terjadi atau mungkin terjadi karena dia masih menggunakan versi Android 11 jadi perlu teman-teman ketahui di sini kalau misalkan ingin stabil dan ingin merasakan kontrol senter seperti ini ini harus Android 12 ya itu sih selama ini yang sudah saya saya coba pelajari saya coba simak sateliti jadi seperti itu ya karena disini masih Android 11 meskipun MIUI 13 jadi kontrol senternya dia masih yang lama seperti ini begitu teman-teman ya udah jelas disini jadi nanti kita tunggu aja kalau misalkan si Redmi Note 11 ini kita sudah ada update ke Android 12 nanti kita coba lihat bagaimana kontrol senternya dan bisa berubah teman-teman seperti itu satu lagi kita coba lihat di Poco X3 NFC nah disini kita coba lihat teman-teman di Poco X3 NFC ya ini saya sudah udah samain ya semua untuk si web papernya ya favorit saya semuanya tuh ya Oh yang ini enggak sih ini web papernya tapi untuk di bagian ininya sama ya nah ini sama jadi cuman web paper live-nya yang berbeda teman-teman nah disini teman-teman bisa lihat untuk di Poco X3 NFC juga versinya ternyata malah yang lebih tinggi dibanding Poco F3 jadi dia masih sama enggak ada notifikasi ataupun enggak ada kontrol musik tambahan dan lain sebagainya teman-teman dan sangat disayangkan sekali untuk versi eh plugin UI system ini dia tidak tembus ke sistem terutama di bagian kontrol senternya yang sempurna itu yang ini ini yang ada di Poco X3 Pro dia tembus sistem untuk plugin UI systemnya begitu teman-teman ya ini sayang sekali tuh untuk di Poco F3 juga dia enggak tembus sistem ya untuk si plugin UI systemnya gitu untuk kontrol senternya dia enggak enggak tembus sistem jadi kita tunggu aja ya di sini ya untuk plugin UI system stabil yang tembus sistem nanti pokoknya saya akan informasikan saya akan share di channel ini pastinya gitu teman-teman ya ini versinya malah lebih tinggi lihat nih nah ini untuk di Poco X3 NFC ya versinya di 13 teman-teman ya 13 Oh sorry 3 Oh duduk ini fokusnya 13.0.2.8 ini malah versinya lebih tinggi tuh lihat ini udah enggak ada anisal update ya ini sudah defaultnya seperti ini ya jadi seperti itu teman-teman ya di sini untuk plugin UI system dan perlu diingat jangan asal install plugin UI system ini sangat beresiko bisa membuat device teman-teman botlop ataupun nge-break ya error stuk logo dan lain sebagainya hati-hati loh ini ya jadi wajib disimak disini dari awal sampai akhir biar jelas dan paham oke itu aja mungkin di video kali ini mudah-mudahan jelas ya teman-teman sampai ketemu lagi di video selanjutnya Oh iya bagi teman-teman disini yang bergabung ingin menjadi seorang youtuber dan mendapatkan penghasilan teman-teman bisa langsung kepoin channel saya wajib Proyekta TV ya disana saya berbagi pengalaman berbagi cerita terkait YouTube teman-teman ya oke